Kita ke kasus lainnya, saudara. Seorang pedagang di Rokan Hilir, Riau, ditangkap tim reskrim posek Bagan Sinembah. Pria itu diduga memperkosa anak tirinya hingga puluhan kali. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Polisi menyebut ada laporan dari korban bahwa pelaku telah memperkosanya berulang kali dan diketahui korban masih berusia 8 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku memperkosa korban saat istrinya atau ibu korban tidak berada di rumah. Aksi ini dilakukan sejak September tahun 2022 hingga November 2023. Wajib pelaku tidak bisa kami tampilkan untuk melindungi identitas korban. iya, jadi anak itu gak ke lawan. Ataupun pelapor melihat tanda-tanda kecurigaan terhadap psikologis korban. Selanjutnya ibu korban menanyai kepada korban apa yang sudah dilakukan oleh ayah tirinya ini kepada korban. Saat itu korban mengakui bahwa saya dia sudah ada dilakukan leceh seksual terhadapnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.